Kelas 11 kurikulum merdeka, kita masuk ke hadaman 86, kita lanjut ke menerjemahkan Animal Farm. Tiba-tiba Mr. Frederick, salah satu petani tetangga bersediaan di sebelah, menipu Napoleon dan menyerang peternakan. Menggunakan equal ini ya, nomor 7 itu equal power, bukan powder, D-nya harusnya tidak ada. Menggunakan kekuatan yang seimbang untuk meledakkan kincir angin yang sedang diperbaiki. Walaupun para binatang bisa memenangkan pertarungan, mereka mengalami kegerugian yang besar, termasuk boxer, si kuda yang terluka. Ketika masih sakit, boxer terus bekerja lebih keras lagi, hingga dia terjatuh atau kolab ya, ketika mengerjakan kincir angin. Napoleon langsung saja mengirimkan sebuah van atau truk bak terbuka ya, untuk membawa boxer ke dokter hewan. Menjelaskan bahwa sebuah mobil yang lebih baik akan diberikan di sana, maksudnya di tempat vet itu ya. Boxer meninggal di antara, nah nomor 8 ini spekulasi, spekulasi di antara para babi yang ditutup-tutupi dari squiller. Tahun-tahun berlalu dan para babi belajar untuk berjalan tegak, ya berjalan dengan dua kaki ya, membawa cambuk dan mengenakan pakaian seperti layaknya manusia. Nah, tujuh hukum animalism dikurangi menjadi satu frasi saja, yaitu animal are equal nomor 9 ya, eh blasting. Animal seluruh animal sedang terluka, tetapi beberapa binatang lebih sama daripada yang lain. Nah, suatu malam, Napoleon mengadakan pesta makan malam untuk para babi dan manusia di sekitar mereka. yang merayakan Napoleon yang memperoleh binatang paling bekerja keras di negara yang memberikan makanan paling sedikit. Kemudian, Napoleon mengumumkan sebuah nomor 10 ini, alliance ya. Kemudian, Napoleon mengumumkan sebuah persekutuan dengan manusia dan mengembalikan nama peternakanya menjadi manorfam. Binatang lainnya mencuri dengar percakapan tersebut. Mereka memperhatikan bahwa wajah-wajah dari para babi telah mulai berubah. Para binatang menyadari bahwa wajah-wajah para babi sudah mirip seperti wajah-wajah manusia dan tidak ada yang bisa menyebutkan perbedaan di antara mereka. Mereka di sini tentunya antara perbedaan wajah manusia dengan babi. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.